Pemirsa Polri Cianjur menangkap satu orang tersangka penyalur pekerja migran ilegal di rumah penampungan. Selain tersangka, polisi juga menggagalkan keberangkatan 10 orang pekerja migran ilegal yang akan dipekerjakan ke Arab Saudi. Inilah SA, warga kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur yang menjadi penyalur PMI ilegal dan menyediakan tempat penampungan calon PMI ilegal yang diamankan jajaran Satreskrim Polres Cianjur. Dalam penangkapan tersangka, petugas juga menemukan 10 calon pekerja migran Indonesia ilegal yang siap diberangkatkan ke Saudi Arabia. Para calon PMI ilegal ini ditempatkan oleh tersangka di salah satu rumah warga selama satu tahun di kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur. Dari 10 calon pekerja migran ilegal yang berhasil diamankan ini, diantaranya 1 orang warga Kabupaten Sukabumi, 2 orang warga Kabupaten Indramayu, 1 orang warga Provinsi Jawa Timur, dan 6 orang warga Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Menurut petugas, dari pengakuan tersangka setiap memberangkatkan 1 PMI ilegal, tersangka mendapatkan keuntungan 3 juta rupiah hingga 5 juta rupiah. Para PMI ilegal ini menggunakan visa ziarah untuk bisa sampai di Saudi Arabia. Selain mengamankan tersangka SA, petugas menyita 8 buku paspor, 7 buah KTP, 2 buah handphone, dan dokumen-dokumen untuk pemberangkatan calon pekerja migran ilegal. Agar tidak kembali menjadi korban perdagangan orang, Kapolres memberikan himbawan kepada 10 calon PMI ilegal, dan akan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Untuk menurut petugas, ini adalah bahwa para PMI ini setelah diseluruhkan, kemudian nantinya akan dipulangkan secara yang dimanggupkan, melakukan kemudian suara mata, sehingga itu pada pelaku pertinian yang kita telahkan, pasal 4 dan 6, pasal 6, menurut petugas, NU No. 21 tahun 2007, 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 tentang perdagangan orang, Junto Pasal 8 dan atau Pasal 38, NU No. 18 tahun 2017, tentang perlindungan pekerjaan migran Indonesia, dengan ancaman hukuman pidana paling singkat 3 tahun penjara, dan paling lama 15 tahun penjara dan atau denda 15 miliar rupiah.